dan diharamkan mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki penjelasannya dari perempuan tawanan perang karena mereka itu halal bagimu meskipun para suami mereka berada di negeri musuh di negara mereka dan tidak ikut tertawan bersama mereka mereka dinyatakan halal setelah kamu memberikan kesempatan mereka untuk menjalani idah selama satu kali haid selamat menikmati lagi dengan saya Gracia Pelo di dalam acara Mari menjelaskan kesalahpahaman dan ayo berapologi tika kali ini saya akan membahas apa yang sudah ditulis oleh buku kecil ini ini ada sebuah buku buku kecil ditulis oleh Haji Insan Moko Ginta buku ini beredar luas di semua tuku-tuku buku muslim dijual dengan harga murah di mana-mana busa didapat buku ini judulnya menarik mana yang di dalam buku ini di dalam buku ini saya rasa informasi dari Insan Moko Ginta yang ngakunya mu'alaf mantan pastur itu berlebihan karena saya dapat informasi dari gereja katolik tidak ada pastur yang bernama Insan Moko Ginta yang menjadi mu'alaf cara untuk menguji bahwa dia seorang romo katolik apa tidak gampang semua romo katolik pasti bisa bicara dalam bahasa latin karena ini adalah bahasa liturki andai kata tidak fasi mereka familiar romo-romo yang kuliah di luar negeri malah fasi bercakap-cakap dalam bahasa latin silakan ajak ngomong bahasa latin Insan Moko Ginta saya yakin dia tidak bisa jadi informasi dia mantan romo pertama saya bantah itu tidak benar kedua saya ingin bahas apa yang dia tulis di dalam buku ini dia memberikan semacam suatu dialog entah fiktif entah ini dialog yang real saya kurang tahu dia dengan orang Kristen berdialog dan Insan Moko Ginta di dalam buku ini mengatakan di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat porno ayat-ayat yang dalam menjijikan sehingga tidak pantas dibilang kitab suci contoh dia bilang di dalam Kidung Agung kok seperti itu bahasanya Kidung Agung kok begitu vulgar apakah ini pantas dibilang sepatu kitab suci mengenai ini saya jawab konteks Kidung Agung adalah kitab puisi kitab sastra percintaan antara Salomo dan mempelai perempuan konteks Kidung Agung adalah kisah percintaan suami dan istri saya malah aneh jikalau ada suami istri yang saling memuji saling mencintai saling bermesraan dibilang ini porno saya malah berpikir aneh di dalam benak saya suami istri berhubungan seks pun itu adalah kudus bahkan saya mau tanya sama Instan Moko Ginta kamu bisa lahir jadi manusia dari apa itu halo kalian orang-orang muslim yang menyerang Alkitab sebagai kitab porno dari Kidung Agung kalian lahir dari mana akankah kalian ngomong sama bapakmu hei bapak kamu ini perlaku porno aksi porno grafi ditempelin kau sama bapakmu jadi saya merasa aneh kalau ada kitab yang menggambarkan suami dan istri itu begitu saling mencintai saling memuji dianggap porno ini saya nah masuk akal demikian apalagi kalau kita lihat semua tafsir-tafsir Alkitab dari baik pihak Kristen maupun Yahudi Kidung Agung itu adalah kitab kiasan bagaimana seharusnya hubungan antara Allah dan umatnya harus seintim semesra dengan tataran cinta yang sedalam itu jadi kalau andai kata ada yang salah paham itu ya yang salahnya ya ya kalian sendiri yang salah paham bukan bukan ini menunjukkan kita porno tidak hubungan seks suami dengan istri yang sah itu kudus bukan porno kemudian dia mengutip juga disini yeskiel pasal 16 bagian atasnya saja yeskiel pasal 23 bagian atasnya saja di saat Tuhan di saat Tuhan mengungkapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel mereka kutipkan dan langsung dipotong sama insan Mokok Ginta dan insan Mokok Ginta mengembangkan bahwa ini kah kitab suci kok sejorok ini kah halo pak insan Mokok Ginta tolong kamu baca sampai detail kata berjina di dalam ayat-ayat yang kamu kutip itu kiasan jina rohani mari kita lihat ya yeskiel 16 yeskiel 23 yang kamu kutip lalu datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia beritahukanlah kepada Yerusalem kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji teguran Tuhan kepada Yerusalem ini maksudnya bangsa Israel di bagian selatan dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem asalmu dan kelahiranmu ialah tanah kanaan ayahmu orang Amori ibumu orang Heti orang Het bangsa Het bangsa kuno di zaman Abraham kelahiranmu begini waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong engkau tidak dibasu dengan air supaya bersih juga dengan garam pun engkau tidak digosok dan dibedungi dengan lampin ini kiasan memangnya Yerusalem itu manusia jadi Tuhan sedang menegur suatu bangsa dalam bentuk perumpamaan manusia yang dilahirkan bahwa Yerusalem ini dulu lahir mau mati tapi Tuhan menyelamatkan ini kiasan ayat 6 maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu siapa yang menendang-nendang kelahirannya Yerusalem engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup ini kiasan begitu Yerusalem sudah besar digambarkan menjadi anak perempuan yang sudah besar payudaranya baru keluar Yerusalem berjinah jina disini jina rohani dosa murtad dari menyembah Allah yang benar menyembah berhala 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 dan patung-patung disebut dengan kata berjina jina rohani Baca Perikop Yeskiel 16 mulai 15 persundalan Yerusalem dan hukumannya ini dosa bangsa bukan perbuatan jina seperti yang kamu uraikan disini bukan bukan seperti itu ini makna kias tapi yang jadi masalah Insan Mokok Ginta hanya mengutip bagian Yeskiel pasal 16 yang atas Yeskiel 16 pasal yang atas dan mengutip Yeskiel pasal 23 bagian-bagian yang atas di saat Tuhan membongkar dan mengungkapkan menceritakan dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel tapi pada waktu di ayat-ayat pertengahan dan di akhirnya di pasal yang sama Tuhan marah Tuhan memurkai dan Tuhan menghukum para pelaku-pelaku jina pelaku-pelaku dosa tidak ditampilkan oleh Insan Mokok Ginta sehingga sehingga opini yang dia kembangkan disini apa Alkitab mengajarkan perjinahan merestui persetubuhan di luar hubungan yang resmi ini cara-cara yang tidak benar menurut saya ya saya bacakan masih di pasal yang sama di saat Tuhan memurka lihat Yeskiel 16 pasal 23 dan sesudah segala kejahatanmu itu segala dosa kebejatan-kebejatan sinasina yang dilakukan oleh Yerusalem celaka celakalah engkau demikianlah firman Tuhan Allah Tuhan mulai marah baca terus baca ayat 27 lihat aku Allah telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenangan orang yang membenci engkau yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu Tuhan bangkit melawan Yerusalem baca 36 beginilah firman Tuhan Allah oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan ini kata kiasannya dalam persundalanmu dengan orang-orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu bersinah dengan berhala mesum dengan berhala yang keji dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka mereka bernyembah berhala mengorbankan anak-anak mereka sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu yaitu yang merayu hatimu baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu baca lagi hukumannya di belakang ayat 40 aku akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau melempari engkau dengan batu dan memancung memotong kepalamu dengan pedang-pedang mereka ayat 41 mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan dan seterusnya dan seterusnya kalau kita baca otos satu pasal dari Y YSKL pasal 16 dari pasal ayat pertama sampai ayat yang terakhir tuduhan Alkitab merestui perjinahan Alkitab kita purno tidak akan muncul karena hukuman yang mengerikan ada di pasal yang sama hanya di ayat pertengahan dan ayat yang terakhir yang sengaja ditutup-tutupi oleh insan mogoginta jadi isi buku ini saya rasa tidak jujur karena Alkitab menentang keras baik perjinahan jasmani hubungan seks dengan yang bukan pasangannya termasuk zina rohani dosa murtad menyembah selain Tuhan yang benar yang ada di dalam Alkitab Tuhan tidak suka nah sekarang sebagai informasi pembanding saya akan sampaikan kepada pemirsa bagaimana bunyi ayat-ayat Al-Quran yang diimani orang muslim saya tidak menafsirkan sekali lagi dalam posisi ini saya tidak mau menafsirkan berdasarkan otak saya apa kata-kata ayat Al-Quran no no saya hanya membacakan apa kata Al-Quran dan saya akan bacakan penjelasannya dari tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis sama ulama-ulama muslim saya hanya membacakan isinya penjelasannya saya tidak menafsirkan dari pikiran saya saya bawa di hadapan anda tafsir At-Tobari tafsir Al-Qurtubi ini ulama Spanyol saya akan bacakan juga apa kata tafsir jala lain tidak menafsirkan kalian pikirkan sendiri apa yang akan saya baca saya bawa tafsir As-Sadi saya bawakan tafsir Ibnu Abbas ini versi yang lengkap di toko-toko buku muslim banyak beredar tafsir Ibnu Abbas tapi setelah saya baca itu ringkasan tidak selengkap ini saya juga bawakan tafsir Ibnu Katsir ini orang Syria tafsir dari abad ke-15 saya bawakan As-Babun Nuzul sebab musabab kenapa ayat itu diturunkan ada di dalam buku ini ini karya Jalaluddin As-Suyuti dan saya bawakan tafsir Bakhtiar Surin ini terjemahannya Bakhtiar Surin plus tafsirnya Bakhtiar Surin Bakhtiar Surin orang Indonesia selebihnya itu ulama-ulama muslim terkenal di seluruh dunia Islam oke sekarang kita buka apa yang ditulis dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Surah Anissa 24 saya akan bacakan ayatnya dan saya akan bacakan tafsirnya menurut tafsir Ibnu Kasir Surah Anissa 24 dan diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berjina maka istri-istri yang telah kalian nikmati kalian campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban dan dia adalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ini bunyi ayatnya sekarang kita lihat tafsir ad ibnu katsir menjelaskan ibnu katsir menjelaskan yang dimaksud diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki itu maksudnya begini tidak boleh diharamkan mengawini wanita yang telah terpilih hara kemaluannya yaitu telah bersuami orang yang menikah gak boleh di setubuh ya kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang dihalalkan diizinkan diperbolehkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian mengistibrakkan membersihkan rahimnya ditunggu sampai haid dulu menstruasi terlebih dahulu karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut kalau perempuan punya suami gak boleh ditiduri gak boleh digauli kecuali itu budak-budak yang kamu dapat dari tawanan perang dia punya suami atau tidak ada masalah halal digauli dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian menunggu mereka menstruasi Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Sufan As-Sawri dari Usman Al-Bati dari Abu Khalil dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas sedang mereka wanita-wanita hasil tawanan sudah punya suami maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka sudah punya suami lalu kami bertanya kepada Nabi dan turunlah firman yang tadi kita baca maka setelah ayat tadi Anissa 24 turun baca ini maka kami menghalalkan farji mereka anda tahu farji farji itu vagina maka kami menghalalkan vagina vagina mereka hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Ahmad Ibnu Makni dan seterusnya jadi di dalam ayat yang tadi kita baca dijelaskan oleh Ibnu Katsir tidak boleh meniduri perempuan menikahi wanita kecuali budak kalau budak-budak itu yang ditangkap di medan perang andai kan sudah bersuami boleh digauli baca ini silakan kalian semua yang menyaksikan program ini cari di mana buku ini berada ini dijual umum bebas tidak percaya dengan apa yang ditulis oleh Tafsir Ibnu Katsir oke kita buka Tafsir Al-Quran yang kedua Tafsir At-Tobari kalau orang-orang muslim dengar nama At-Tobari semua langsung hormat karena apa ini Tafsir Quran yang paling berotoritas karena Tafsirnya Bilrayi berdasarkan hadis-hadis sahih mari kita lihat apa penjelasan Tafsir kedua yang saya bawa disini saya membacakan saja ya saya tidak menafsirkan saya membacakan apa yang ditulis oleh Tafsir atau Bari Tafsir Ibnu Kasir kalian dengar ini ayat Al-Quran yang tadi Anissa 24 ini penjelasan saya baca gini lebih enak ya ini penjelasannya atau Bari para alitakwil berbeda pendapat mengenai Musa Hanat ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud wanita-wanita yang telah bersuami pada ayat ini mari kita baca ya sebagian berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah bersuami bukan wanita tawanan dari mereka adapun milkul yamin adalah wanita-wanita tawanan yang terpisah dari suami-suami mereka disebabkan penawanan dan dihalalkan bagi orang-orang berkuasa atas mereka tanpa harus ada perceraian dari suami-suami mereka yang kafir harbi riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah ini Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Ibn Abbas setiap wanita yang bersuami maka menyetubuhinya berarti zina kecuali wanita yang menjadi tawanan paham kalau ada wanita yang bersuami disetubuhi itu zina kecuali dia wanita yang menjadi tawanan ini lagi Abu Quraib menceritakan kepada kami ia berkata Ibnu Atiyah menceritakan kepada kami ia berkata Israel menceritakan kepada kami dari Abu Hus Hussein dari Said Bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama kalau itu wanita tawanan kita menyetubuhinya bukan zina karena yang yang zina adalah wanita yang bersuami maka menyentuh binya berjina kecuali wanita yang menjadi tawananmu baca lagi dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki dia berkata setiap wanita yang bersuami diharamkan bagimu kecuali budak perempuan yang kamu miliki yang suaminya berada di medan perang maka budak perempuan itu halal bagimu jika kamu mengupayakan pembebasannya ini boleh setubi asal dibebaskan penjelasan kedua yang ketiga almud sana menceritakan kepadaku ia berkata amir bin aun menceritakan kepada kami ia berkata usai mengabarkan kepada kami dari khalid dari abu kilaba tentang firman Allah yang tadi penjelasannya ia berkata maknanya adalah para wanita yang kalian tawan jika kalian menawan seorang wanita dan ia memiliki suami pada kaumnya wanita tawanan dia masih punya suami di kaumnya maka tidak apa-apa menggaulinya dan seterusnya semua hampir sama kalau itu adalah tawanan yang ditangkep di medan perang menggauli menyetubuinya sekalipun tidak dinikai silahkan di dalam hukum Islam budak boleh dinikai budak boleh dibebaskan tapi budak boleh disetubui tawanan-tawanan perang boleh disetubui tanpa harus dibebaskan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih sekarang kita lihat tafsir yang kedua ya tafsir asadi ini ayatnya penjelasannya dan diantara wanita-wanita yang diharamkan dinikai adalah dan diharamkan juga kamu mengawani wanita yang bersuami yaitu wanita-wanita yang telah memiliki suami sesungguhnya diharamkan untuk menikahi mereka selama masih ada dalam pengayuman suami mereka hingga mereka diceraikan dan selesai pada masa idahnya penjelasan di dalam tafsir asadi dia adalah kecuali budak-budak yang kamu memiliki maksudnya yaitu yang didapatkan dari tawanan perang artinya bila seorang perempuan kafir telah bersuami tertawan maka halal halal bagi kaum muslimin halal untuk digauli setelah perempuan itu dinyatakan terlepas dari kehamilan kalau dia belum mensurasi belum tahu rahimnya bersidia tidak halal sekarang kita lihat tafsir Al-Qurtubi ini tafsir Al-Qurtubi ini Anissa 24 ini penjelasannya hampir sama yang dimaksud adalah wanita-wanita yang bersuami yaitu wanita yang merdeka bukan golongan budak kalau ada wanita merdeka punya suami tidak boleh dimikahi sampai perempuan itu bercerai penjelasan tafsir Al-Qurtubi lihat di halaman 280 dia berkata yang dimaksud adalah wanita-wanita yang bersuami wanita merdeka maksudnya mereka itu haram wanita-wanita yang sudah bersuami tapi dia kelompok yang bukan budak wanita yang bebas wanita merdeka itu haram kecuali budak-budak tawanan yang berasal dari negeri yang ditaklukan dan mereka itu dihalalkan sebab merupakan bagian rampasan perang walaupun mereka mempunyai suami jadi kalau ada perempuan di medan perang ketangkap itu dianggap rampasan perang sekalipun mereka masih punya suami mereka halal katanya ini bukan kata saya pernyataan ini merupakan pendapat as syafi'i bahwa status tawanan tersebut meniadakan kemerdekaan mereka pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Abdul Hikam dimana mereka meriwati dari malik hal senada diungkapkan oleh as syahab as syahab hal ini dilansir oleh Muslim Imam Muslim maksudnya dalam sahinya dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah mengutus suatu pasukan tentara ke autas sama seperti Tafsir Ibnu Qasir dan juga dalam perang Hunain kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah peperangan mereka menang setelah itu mereka mendapatkan tawanan perang para sahabat menghindar dari menggauli tawanan wanita sebab suami mereka adalah orang-orang musrik lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan diharamkan kamu mengawini orang yang bersuami wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki maksud dari ayat ini bahwa mereka ini halal tawanan-tawanan perang itu halal jika haid telah berhenti ayat ini merupakan dalil yang sahi dan jelas yang diturunkan berkenaan dengan sahabat-sahabat nabi yang menjauhi diri dari mereka untuk tidak menggauli tawanan perang yang bersuami kemudian Allah menurunkan firmanya sebagai jawaban nasas mereka kecuali budak-budak yang kamu miliki para ini Al-Hasan berkata sahabat Rasulullah s.a.w. menganggap tawanan perempuan boleh digauli setelah berakhir masa haidnya semuanya apa yang disampaikan Al-Qurtubi sama dengan tafsir-tafsir yang lain eh ya Al-Qurtubi terima kasih Terima kasih. Sekarang kita lihat Tafsir Ibn Abbas. Apa bunyi Tafsir Ibn Abbas untuk Surah Anissa 24? Juz 5, Surah Anissa 24. Dan diharamkan mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Penjelasannya, dari perempuan tawanan perang, karena mereka itu halal bagimu, meskipun para suami mereka berada di negeri musuh, di negara mereka, dan tidak ikut tertawan bersama mereka. Mereka dinyatakan halal setelah kamu memberikan kesempatan mereka untuk menjalani idah selama satu kali haid, demi membebaskan rahim-raim mereka dari kandungannya, dan seterus-terusnya. Jadi kalau ada budak tawanan perang, sekalipun dia punya suami, halal. Setelah dia menstruasi, ada masa menunggu sampai dia haid. Setelah haid, kandungannya bersih, halal disetupui. Asbabun usulnya juga sama. Tadi, Tafsir Ibn Abbas, Tafsir Al-Qutubi, Ibn Qasir sudah menjelaskan, Asbabun usul diturunkan pada waktu Perang Autas dan Perang Hunain. Asbabun usul juga mengatakan yang sama. Sebab, sebab musabab turunnya ayat 24. Ayat ini diturunkan pada waktu Perang Autas dan Perang Huni. Abu Said Al-Qudri berkata, Kami mendapatkan tawanan wanita yang telah bersuami dari peperangan Autas. Seperti yang dibilang, Ibn Katsir, Jalala, Jabat, Ibn Katsir, atau Bari Kurtubi, Ibn Abbas, semua sama. Selain perang dengan Bani Autas, ayat itu juga turun pada waktu Penaklukan Hunain. Dapat perempuan-perempuan yang punya suami, tidak digauli, karena mereka sudah punya suami. Begitu ayat itu diturunkan Kata tafsir-tafsir tadi Mereka dikasih kesempatan Haid Setelah itu halal disetubui Sekarang kita lihat tafsir Quran terjemahnya Bakti Arsurin Beserta tafsirnya Ini orang Indonesia ini Ini ayatnya Ini Penjelasannya Bakti Arsurin Dan yang diharamkan juga Kamu mengawini ialah Wanita yang bersuami Kecuali Wanita tawanan perang Yang kamu miliki Itulah ketetapan Hukum ala atasmu Dikasih catatan nomor satu Dan dihalalkan Untukmu Mencari wanita-wanita Selain yang itu Penjelasan nomor satu apa Perempuan tawanan perang itu maksudnya Suaminya tidak ikut tertawan Bersamanya Itu pun kalau peperangan itu Bersifat membela agama Ini keterangannya Bakti Arsurin Bakti Arsurin juga mengakui Bahwa maksud Anissa 24 adalah Kalau perempuan itu tertangkap Di medan perang Dia sudah punya suami Dia boleh digauli Di dalam hukum Islam yang saya tahu Budak boleh digauli dengan atau tanpa nikah Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Berbagai tafsir Quran yang disini Saya tidak menafsirkan Saya hanya tunjukkan inilah Yang diimani oleh orang-orang muslim Inilah ayat yang tertulis Inilah penjelasannya Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan Inilah penjelasan Inilah penjelasan Bakhti Arsurin Inilah penjelasannya Imam Al-Kurtubi Ini penjelasannya Jalalain Ini penjelasannya Tafsir Asadi Ini penjelasannya Atobari Silakan Bapak-Bapak Ibu Para pemirsa yang saya hormati Silakan beli buku-buku yang saya tunjukkan Dan baca sendiri Apakah ini baik apa benar? Apakah ini baik apa tidak baik? Saya tidak pada posisi menilai agama orang lain Saya tidak mengatakan ini baik dari saya Atau ini tidak baik menurut saya Tidak Saya hanya membacakan dan saya katakan Inilah ajaran Islam Titik Terima kasih Nanti kita akan berjumpa lagi pada Program-program yang lain Untuk menjelaskan kesalahpahaman Dan ayo berapologi tiga Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih